Ketupat 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 atau kupat adalah hidangan khas Asia Tenggara Maritim berbahan dasar beras yang dibungkus dengan pemungkus terbuat dari anyaman daun kelapa muda atau januah atau kadang-kadang dari daun palma yang lain. Ketupat juga bisa dijumpai di Malaysia, Brunei, dan Singapura. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KPBI, Ketupat adalah makanan yang terbuat dari beras, dimasukkan ke dalam anyaman pujuk daun kelapa, berbentuk kantong segimpat, dan sebagainya. Kemudian direbus, dimakan sebagai pengganti nasi. Sejarah Ketupat di Indonesia Sejarah dan awal mulai Ketupat menurut dari catatan, Sejarah Ketupat sudah dikenal sejak keputusan tahun lalu. Bahkan Ketupat sudah dibuat pada era Kerajaan Demang. Ketupat pertama kali diperkenalkan di Indonesia Saat Lisa masuk ke Tanah Jawa Sejak abad ke-15 Pada masa pemerintahan Kerajaan Demang Dalam buku Malayuna Kerangan Harmonas Johanas Degra Alis sejarah asal Belanda Ketupat pertama kali muncul di daerah Jawa Tepatnya di abad ke-15 Pada masa kepemimpinan Kerajaan Demang Bentuk Ketupat juga mirip dengan apa yang dikenal sekarang Ketupat berasal dari beras yang dibungkus Hanyaman daun kelapa Tapi hanya bisa menggunakan daun kelapa muda Setelah matang, tekstur Ketupat menjadi beras padat yang kenyal Dalam catatan Hermanus Johanas Degra Dijelaskan juga bahwa Ketupat Diperkenalkan kepada masyarakat umum oleh Sunan Kalijaga Saat menyebarkan agama Islam di Indonesia Sunan Kalijaga adalah seseorang yang memperkenalkan makanan Ketupat Kepada masyarakat dalam rangka berdakwa Menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa Saat itu, mayoritas penduduk di Jawa Masih memeluk agama kepercayaan atau dikenal dengan nama Kejawen Ketupat kemudian digunakan Sunan Kalijaga Untuk melakukan pendekatan dakwa dalam sisi budaya Beliau percaya bahwa Ketupat bisa menjadi alat yang lebih familiar Untuk pendekatan dakwa Dengan kebudayaan masyarakat Jawa yang kental pada saat itu Setelah perlahan agama Islam mulai diterima secara luas Ketupat akhirnya melekat menjadi hidangan ikonik pada perayaan Islam Seperti Lebaran Idul Fitri Dilansir dari Science Direct Dalam sebuah penelitian yang berjudul Ketupat As Traditional Food of Indonesia oleh Angelina Rianti Menuliskan bahwa Bagda Lebaran dan Bagda Kupat juga dikembangkan oleh Sunan Kalijaga Keduanya memiliki kaitan yang erat dengan Ketupat Dan Kupat hampir setiap rumah terlihat ramai dengan orang-orang menganyam daun menjadi Ketupat Lalu dimasak dan dibagikan kepada tetangga, keluarga, serta saudara sebagai si buah kebersamaan Dalam penyebaran dakwahnya Sunan Kalijaga menggunakan Ketupat dengan filosofi dan makna yang dalam Ketupat diambil dari bahasa Jawa yang artinya Ku ngaku yang berarti mengakui dan pat lepat yang berarti kesalahan Sehingga Ketupat adalah mengaku lepat atau mengaku bersalah Tidak hanya itu, Ketupat juga diartikan sebagai laku papat Yang terdiri dari empat aksi, keempatnya yaitu lebaran, pintu maap dibuka lebar-lebar, ruberan berlimpah, leburan saling memaapkan, dan leburan bebas dari dosa-dosa Pembuatan Ketupat yang harus dianyam dengan rumit juga memiliki makna Kerumitan anyaman menggambarkan keragaman masyarakat Jawa yang harus dilekatkan dengan silaturahmi Sedangkan beras dimaknai nafsu duniawi Ada juga yang memaknai rumitnya anyaman adalah beragam kesalahan manusia Sedangkan beras putih di dalamnya dimaknai dengan kesucian hati yang memaafkan kesalahan tersebut Sementara itu, daun kelapa muda yang digunakan sebagai pemungkusnya dalam bahasa Jawa disebut sebagai janur Ini merupakan akronim dari janah nur atau cahaya surga Janur juga dianggap merupakan akronim dari J.T.Ninur atau hati nurani Ada dua bentuk utama ketupat, yaitu kepala bersudut tujuh dan jajaran genjang bersudut pelang Masing-masing bentuk memiliki alur anyaman yang berbeda meskipun muncul dalam berbagai bentuk dan ukuran Varietas yang paling umum adalah ketupat berbentuk kubur yang menyerupai keranjang anyaman kecil Ketupat biasanya disajikan dengan opor, sambal goreng, atau rendang Akan tetapi, ada juga makanan khas daerah yang juga menggunakan ketupat meski tidak hari raya Seperti kupat tahu dari sinda, ketupat kandangan dari banjaran, gerabak dari magelang, kupat gelabet dari tegal, soto makasar dari makasar, dan sebagainya Terima kasih telah menonton!